Halo teman-teman, aku disneyjalopa dan ya di video kali ini aku bakal ngelanjutin lagi pertolongan di mantul seris episode 15 nya coy Nah dan ya, selesai coy, di video kali ini aku bakal ngelanjutin lagi pertolongan di mantul serisnya coy Di episode 15 ini adalah episode spesial, soalnya di episode 15 ini, aku bakalan ngadakin download map coy, atau bagi-bagi map coy Dan spesial download map ini aku bakalan menggunakan shader yang udah aku showcase kemarin coy, kalau kalian belum tonton, silahkan tonton dulu di video-video sebelumnya coy Nah sebelum aku nge showcase atau nge worktour dari map survival ko ini, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video terbaru coy Mantep Nah untuk pertama, disini aku bakalan nge showcase rumah aku coy, dan disini adalah rumah kedua aku, soalnya rumah yang pertama aku itu hancur kena creeper coy Aku udah jelasin di episode keempat kalau nggak salah, untuk desainnya sih kayak gini doang sih ya By the way, disini aku udah punya full diamond armor yang udah di enchant coy, dan ini tool-toolnya juga udah perfect semua Aku udah AFK mancing dan juga AFK XP farm dari skeleton yang udah aku buat kemarin coy Mantep banget, untuk lantai pertamanya sih kayak gini coy, isinya sih cuma furniture-furniture doang, kayak apa itu furnace, crafting table Barrel-barrel kosong doang sih, nggak kosong sih ada isinya coy, nah kan Mantep sih isinya cuma sampah sih ya, nah kalau kalian mau download map-nya sih, mungkin nanti bakalan aku sedain makanan dan juga peralatan buat kalian nge showcase-nya coy, yoi mantep Btw disini aku gak bakalan nge showcase urut coy, soalnya aku lupa tepat di episode berapa, nah btw disini aku bakalan nge showcase apa itu di bangunan terdekat aja dulu supaya gampang gitu kan nge showcase-nya Nah untuk bangunan terdekat kedua itu, yaitu disini coy, ada bendera merah putih ini memperingati foot RI 2019 kemarin coy, ke 74 kalau gak salah Hmm, kalau lupa sih ya gak tau lah ya, mohon maafkan, nah disini ada apa itu tempat mining yang udah aku hias-hias di off record coy, nah ini aku udah desain kayak gini coy, ini menggunakan daun dan juga lantern Nah desainnya sih sama sih kayak sampai bawah, tapi kita gak bakalan nge bawah, soalnya disitu cuma tempat mining biasa coy, yoi mantep banget Kalau kalian mau download map ini linknya udah aku sedia di deskripsi, dan kalau kalian mau showcase, showcase aja coy, gak ada yang ngelarang kok, nah yoi Nah bangunan selanjutnya itu adalah medieval tower aku coy, ini tower yang sangat beautiful banget, dan kita bakalan coba masuk ke dalam Nah ini tangganya aku bakal bikin tangga yang spiral kayak gini coy, kagak tangga menggunakan leader gitu kan, soalnya ini lebih bagus menggunakan tangga yang manual kayak gini coy, yoi Supaya keliatan kesan-kesan medievalnya gitu kan, nah di apa itu tower ini kita bisa ngeliat seluruh map kita dari sini coy, dengan pelangi yang sangat beautiful banget gitu kan Dari tekstur pack yang sangat keren juga, nah yoi, untuk apa itu desain dari towernya kayak gitu coy, sekarang kita bakalan lanjut ke bangunan selanjutnya guys Kita bakalan showcase cepet-cepet aja, karena ini waktu aku gak terlalu banyak coy, soalnya ini aku juga punya kesibukan yang lain, jadi kalau aku jarang upload mohon maafkan lah ya Soalnya ini aku gak fokus apa itu pada video doang, aku juga fokus ke relive aku coy, nah mantep Nah next, disini aku itu punya yang namanya peliharaan coy, disini aku ada satu kuda dan juga satu dogi coy, nah doginya teksturnya juga udah berubah kayak begini, nah namanya itu doble coy Dan kuda aku yang satunya ini udah punya armor diamond bentar, nah ini dia coy kuda aku yang satunya, namanya itu zol coy, ini aku dapet nama dari subscriber aku Jadi kalian kalau mau ngasih nama kuda aku yang kedua, kalian tinggal kasih nama terserah sih menurut kalian yang bagus gitu kan, di kolom komentar, nah yoi Nah disini aku juga udah bikin itu yang namanya pertanian manual coy, disini ada wheat farm yang sangat beautiful, kan desainnya media frame-nya Ini juga ada carrot farm, apa itu disini juga ada yang namanya wheat, ini bedroot, kalau gak salah sih bedroot farm coy ya, iya kalau disini itu baru putih tuh farm coy, nah mantep banget ini udah lengkap banget farm-farm kita guys, yoi Itu desainnya sih aku gunakan desain medieval, desain jalannya, disini ada beberapa daun-daun yang aku kasih di pinggiran jalannya supaya lebih menambah kesan-kesan medieval-nya coy Disini ada storage room kita yang sangat beautiful banget coy, nah kalian bisa lihat keren banget kan desainnya, ini aku gunakan desain apa itu, kayak catur gitu kan, hitam putih-hitam putih gitu, jadi lebih apa itu menarik coy di bagian lantainya, wheat Itu ada yang jatuh coy, rotten slice kita bakalan taruh lagi disini, nah yoi sip, kita bakalan lanjut lagi ke apa itu bangunan selanjutnya guys, siap Nah untuk desain dari storage room bagian luarnya itu kayak gini coy, keren banget lah menurut aku, menurut kalian sih aku kurang tau lah ya, pokoknya ini aku udah berusaha nge-build sebagus mungkin agar kalian bisa menikmati hasil bangunan aku coy Disini aku juga udah punya sungai kecil-kecilan coy, disini juga ada pengairan gitu kan, itu kayak ceritanya sih kayak pipa-pipa gitu dari windmill dan juga dari pertanian gitu, jadi lebih realistis lah ya untuk map aku kali ini Nah yoi disini ada fog, kita bakalan biarin aja, dan disini kita bakalan menuju ke windmill kita yang sangat-sangat keren coy, gak keren-keren banget sih Isinya cuma gini doang sih, simple buat kayak hasil dari pertanian gitu doang, dari barrel gitu kan, supaya lebih hemat ruang coy kalau barrel Nah yoi, sekarang lanjut kita bakalan ke water mill disini coy, ini aku lupa bikinnya di episode berapa, kalau gak salah sih 12, kalau gak 11 ya aku lupa, kalian tinggal cek aja di playlist magical series Dalam, apa itu, water mill ini ada yang namanya itu AFK fishing coy, aku sering AFK disini, tapi hasilnya itu gak terlalu bagus-bagus lah ya, aku gak bakalan ngeliatnya Soalnya aku males coy, turun ke bawah, soalnya itu bakalan lah, apa itu, menguras banyak sekali waktu Nah yoi, sekarang kita bakalan lanjut ke, mana nih, nah kesana aja dulu, ke bagian, apa itu, berry farm kita coy, yoi Nah btw, disini aku punya yang namanya berry farm full automatic coy, dari fox, kalau kalian mau tutorialnya aku udah bikin di video-video sebelumnya coy, kalian tinggal scroll-scroll aja apa itu channel aku Btw, di bawah rumah aku ini ada kandang sementara coy, buat hewan-hewan ternak gitu kan, nah yoi, jadi aku memanfaatkan bawah dari rumah aku coy Nah disini ada kandang utamanya coy, kandang sapi dan domba Nah untuk sapinya sih kayak gini coy, sapinya teksturnya juga udah berubah Untuk domba nya sih masih sama coy, tapi disini udah, apa itu, keren lah ya untuk bagian kandangnya coy, nah yoi Lebih keliatan medieval kan gitu, ini ceritanya kayak gerbang dari kandangnya terbuka kan, mantep banget coy Nah sekarang kita bakalan pergi ke arah sini dulu Disitu ada yang namanya bee farm coy, atau honey farm, nah ini juga udah lumayan menghasilkan coy, nah kan 1 stack lebih 59 honeycomb Dan ada beberapa bottle of honey disana Nah untuk desainnya sih aku niru di youtube lah ya, kalau kalian mau tutorialnya kalian tinggal komen aja bang tutorial honey farm bang Nah yoi, nanti pasti bakalan aku bikinin coy, secepatnya Nah disini ada yang namanya sugarcane farm yang desainnya sangat keren banget coy, nah kalian bisa lihat Ini desainnya berbeda banget dengan sugarcane farm biasanya coy, soalnya ini Apa itu, desain medieval gitu coy, jadi lebih mantul lah ya, nah kan Tuh hasilnya sih udah lumayan banget, lumayan banyak banget coy, nah hampir setengah double chest, mantul Sekarang kita bakalan lanjut aja ke bangunan yang selanjutnya coy, kita bakalan showcase cepet-cepet aja Supaya kalian juga nggak bosen kan nontonnya, lagian pasti nggak bakalan ada yang nonton sampai sini kan Aku udah tau coy, kalian itu nggak bakalan nonton sampai habis, parah gitu Nah disini aku udah bikin yang namanya exp farm coy, kemarin banget aku bikinnya Desainnya udah keren banget, ya elah kan kacanya ancur, ntar lah bakalan aku kasih lagi Dan disini aku udah kasih elevator air coy, atau water elevator, dan disini ada up dan down coy Nah yoi kita bakalan langsung aja turun Nah, untuk apa itu desainnya sih, ini aku udah pake trident killer, wait Ini kok nggak bekerja coy, wait bentar aku bakalan matiin Nah aku aktifin lagi coy Hmm kok aneh nih, mungkin ada yang salah coy, dari sistemnya mungkin ntar lah ya bakalan aku perbaiki Nah yoi btw tekstur skeletonnya jadi lebih keren gitu coy, pake kacamata habis nah mantul Nah kita bakalan naik menuju ke tempat AFKnya coy Tempat AFKnya itu sendiri tuh di sebelah sini coy, nah yoi itu ada skeleton-skeleton yang nge-spawn coy, mantep Desainnya sih kayak begini coy, simple banget, ini aku menggunakan barrel-barrel yang nggak berguna sama sekali coy, jadi aku buat desain tembok coy, supaya lebih bermanfaat gitu kan barrel-barrelnya Nah yoi sekarang kita bakalan lanjut ke bangunan yang terakhir di map kita ini yaitu pelabuhan yang sangat anjay kurinjai coy, anjay Ini ada rumah coy, rumah kecil ini buat penyimpanan barang doang sih Untuk desainnya sih kayak gini coy, disini juga ada keren yang sangat beautiful banget, ini aku bikin di off record coy, soalnya ini ribet banget coy Nah coy 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 mulu nih aku bilang ngomongnya apa Nah disini juga wait wait, ini apa yang di ngebek yang di teksturnya anjay Mungkin karena shadersnya ini, ini tuh ada barrel coy, kalian bisa lihat, nah kan Tapi kalau kita deketin kayak transparan gitu, jadi ngebek gitu ya budu amat lah ya Kita bakalan fokuskan ke showcase mapnya, untuk desainnya sih keren banget coy, ini ada beberapa tumpukan kayu gitu ya kan Nah yoi untuk kapalnya sini juga keren coy, udah keren banget lah ya, ini kapal dari spruce Itu kapalnya datang dari laut seberang sana menuju kesini coy Nah kalau sudah kesini kapalnya bakalan turun dan apa itu, naruh barang bawaannya ke dermaga kita guys Nah yoi disini juga ada tempat tidur dari nakoda kapalnya coy, supaya kalau dia capek dia bisa tertidur di dalam kapal sini coy, mantep banget kan Nah yoi mungkin untuk bangunannya kayak begitu aja coy, dari showcase hanya, soalnya ini baru episode 15, bangunannya masih sedikit banget Kalau kalian mau showcase sih kalian tinggal showcase aja, gak ada yang ngelarang kok, aku malah seneng kalau kalian mau nge showcase map aku ini coy, nah yoi Link download mapnya udah aku sedain di deskripsi, nah ke super biasa jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribenya coy See you next video, and bye bye